Kelompok militan Hamas Palestina melepaskan rentetan rudal dari jalur Gaza ke Israel pada Sabtu 7 Oktober. Akibat serangan ini ratusan orang dinyatakan tewas. Serangan Hamas itu pun langsung mendapat balasan dari Israel. Serangan itu bahkan membuat menara 14 lantai di pusat kota Gaza rata dengan tanah. Tentara Israel mengatakan pasukannya menyerang rumah kepala intelijen Hamas di jalur Gaza. Netan Hayu menjanjikan balas dendam hebat dengan menghancurkan kekuatan Hamas. Mayor Jenderal Israel Ghazan Alian mengungkapkan bahwa Israel akan habis-habisan membalas Hamas. Hal itu diungkapkan Ghazan dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Ghazan pun mengatakan dengan tindakan itu Hamas telah membuka gerbang neraka ke jalur Gaza. Oleh karena itu, ia mengaku Israel akan sekuat tenaga membayar tindakan Hamas. Hingga hari ini jumlah korban tewas di kedua belah pihak yang bertikai mencapai 1.113 orang. Jurubicara Pasukan Pertahanan Israel, Mayor Ben Welhaus. Pada minggu 8 Oktober, jumlah korban tewas pasca serangan mendadak pejuang Hamas meningkat menjadi 700 orang. Pemerintah juga melaporkan 44 tentara Israel tewas selama serangan. Sementara laporan BBC mengambarkan dari pihak Palestina 413 orang tewas setelah Israel meluncurkan serangan balasan di Gaza.